Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Hakim tentunya masih di channel Kim TV Official di kesempatan kali ini saya akan share dan review konflik terbaru untuk teman-teman semuanya dan kali ini adalah konflik hoki untuk game Nikita versi 2.0 ya di konflik kali ini seperti biasa nanti saya sediakan dua versi yaitu versi aux dan non aux versi aux buat HP yang support ultrawide ya sedangkan konflik non aux buat HP yang tidak support jadi konflik kali ini support di banyak device ya teman-teman baik device MediaTek maupun Snapdragon bagaimanakah review lengkapnya yuk langsung saja simak videonya sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like share komen dan juga subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru oke teman-teman untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke videonya untuk langkah yang pertama tentunya kalian harus download dan install terlebih dahulu apk nya ya yaitu gcam Nikita versi 2.0 buat yang sudah punya kalian bisa skip ya kalian langsung download konfliknya saja oke buat yang belum punya silahkan di install untuk installnya seperti biasa seperti menginstall aplikasi pada umumnya oke sampai disini untuk proses instalasinya sudah selesai selanjutnya sebelum kita lakukan restore konfliknya terlebih dahulu kita buat dulu folder konfliknya dengan cara masuk ke menu setting selanjutnya konfigurasi lalu kita simpan kemudian simpan ini untuk membuat folder gcam konflik 7 yang nantinya kita akan trofile konfliknya di folder tersebut selanjutnya silahkan di download konfliknya linknya semuanya ada di deskripsi ya teman-teman dan nanti untuk linknya ada di mediafire dan seperti biasa untuk konfliknya dalam format zip dan per password untuk passwordnya silahkan temukan di dalam video ini makanya silahkan di simak terus videonya sampai selesai jangan di skip skip agar kalian menemukan passwordnya oke setelah di download maka akan terdapat sebuah folder seperti ini ya dalam format zip teman-teman selanjutnya silahkan di extract ya oke langsung extract di sini kemudian masukkan password yang sudah kalian temukan di dalam video ini untuk passwordnya ada di atas menit kelima nah buat kalian yang mengalami gagal file extract ya kalian bisa coba download apk zarchiver ya teman-teman karena ada beberapa device itu enggak bisa di extract menggunakan file manager bawaan jadi kalian harus download aplikasinya yaitu zarchiver oke setelah itu Hai setelah di extract maka di dalamnya terdapat enam config ya dalam tiga format viewfinder ada jpg uv dan auto silahkan disesuaikan dengan level kamera 2p di HP kalian serta ini aux ya ini ada ultrawide dan yang tanpa aux ini universal hanya kamera utama saja Oke setelah itu silahkan di copy ya teman-teman silahkan di copy konfliknya disini saya copy semuanya ke penyimpanan internal selanjutnya cari folder gcam lalu config 7 dan pas tekan di sini ya di dalam folder config 7 setelah itu silahkan buka lagi gcamnya kemudian lakukan restore config dengan cara tab dua kali di sini kemudian pilih konfliknya di sini saya gunakan yang yuv ya teman-teman karena untuk HP yang saya gunakan ini level kamera 2p nya ada di level 3 Redmi Note 10 maka saya gunakan yang yuv oke saya coba yang versi aux terlebih dahulu ya untuk yang aux ini ada aux lainnya ada ultrawide disini ya teman-teman jadi ini untuk lensa ultrawide nya work ya oke bisa digunakan ya teman-teman kemudian untuk selanjutnya disini zoomnya maksimal di 50 kali zoom ya nah seperti ini teman-teman jadi untuk config ini saya set 50 kali zoom maksimal oke untuk lebih jelasnya langsung kita tes ya teman-teman untuk yang pertama saya akan mencoba mode malamnya terlebih dahulu ya sorry mode kamera terlebih dahulu ini tanpa mode malam ya ya seperti ini ini untuk awb on ya hasilnya natural kemudian selanjutnya coba awb nya kita off kan ya seperti ini lebih colorful ya jadi warnanya lebih pekat ketika awb di off kan selanjutnya kita coba beralih ke mode malam astrofotografi ya coba kita on kan astrofotografi nya teman-teman oke sudah mulai terlihat hasilnya pastikan untuk astrofotografi selalu gunakan tripod ya agar hasilnya maksimal oke langsung kita stop tetap saja biar tidak terlalu lama langsung di stop ya ketika di stop dia akan false close tapi nggak masalah untuk hasilnya masih tetap tersimpan seperti ini teman-teman ini perbandingan antara astrofotografi dan mode biasa kemudian ini beberapa sampel foto di malam hari kemudian selanjutnya ini percobaan di siang hari ya teman-teman ini awb off terlebih dahulu ya seperti ini hasilnya ini untuk awb off ya selanjutnya coba awb-nya kita on kan seperti ini hasilnya untuk awb on kemudian selanjutnya saya akan mencoba mode ultrawide nya ya atau mode sudut lebar ya seperti ini hasilnya ini untuk mode ultrawide ini perbandingannya kemudian yang terakhir saya akan mencoba untuk foto objek dekat ya atau objek makro kali ini saya menggunakan mode potret ya kita coba menggunakan mode potret untuk foto objek makro kalian bisa juga menggunakan mode manual ya sudah sering saya buatkan videonya silahkan di cek di video-video sebelumnya dan ini beberapa sampel fotonya ya teman-teman untuk foto objek dekat atau objek makro oke saya kira cukup sekian video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa tinggalkan komentar like jika suka dengan video ini sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati